Tunggu semua sedang berproses sehingga semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Ada update? Ya, perapat paripurna MPR baru saja menetapkan susunan fraksi-fraksi MPR dari partai-partai politik yang ada di Cenayang. Ada pun susunan fraksi MPR yang dari teman-teman kelompok DPD masih harus menunggu karena kawan-kawan masih berproses. Kemudian jam 2 nanti akan ada rapat untuk konsultasi. Sehingga tunggu rapat konsultasi dan dari rapat konsultasi itu nanti malam akan dilakukan rapat paripurna. Tunggulah nanti rapat paripurna itu, apakah di rapat konsultasi siapa namanya akan muncul. Saya tidak mau ngeke-mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi pimpinan termasuk Ketua MPR. Tunggu karena semua proses sedang berjalan untuk memimpin lembaga yang berkormati. Tunggu semua sedang berproses sehingga semuanya perjalanan sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Pemerintah ini kan PDIP ada sinyal-sinyal akan bergabung di pemerintahan. Kalau sekarang ada sedikit kekhawatiran nantinya DPR akan bergabung. Bapak gimana? Bicara MPR dulu. Nanti setelah jam 7 saya bergabung. Kalau sejauh ini lebih-lebih dengan partai politik yang terkait untuk dirumahnya di Ketua MPR. Hubungan saya dengan teman-teman partai politik di Sinayan bagus sekali. Gak ada hambatan, gak ada masalah. Termasuk dengan teman-teman kelompok DPD hubungan kami berjalan baik, lancar. Dan teman-teman partai politik dan teman-teman DPD adalah sahabat kami, sahabat saya. Baik secara personal atau kawan-kawan yang terkait sudah lama kami mengenal. Sehingga saya tidak mengalami persoalan untuk perkawan dan bersahabat dengan mereka untuk membicarakan banyak. Bang, akhirnya saya siapkan sebagai Ketua MPR kalau dipertilih. Nunggu nanti saya baru dengar-dengar berita. Nunggu nanti, kita akan nunggu siapa saja yang diusulkan oleh Ketua MPR. Ada hubungannya sama ini ya Pak? Saya tidak tahu, saya masih masih. Oke ya, gitu ya. Sampai jumpa lagi. Ada update? Ya, perapat paripurna MPR baru saja menetapkan susunan fraksi-fraksi MPR dari partai-partai politik yang ada di Cenayang. Ada pun susunan fraksi MPR yang dari teman-teman kelompok DPD masih harus menunggu karena kawan-kawan masih berproses. Kemudian jam 2 nanti akan ada rapat untuk konsultasi. Sehingga tunggu rapat konsultasi dan dari rapat konsultasi itu nanti malam akan dilakukan rapat paripurna. Tunggulah nanti rapat paripurna itu, rapat konsultasi siapa namanya akan muncul. Saya tidak mau nge-ge-mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi pimpinan termasuk Ketua MPR. Tunggu karena semua proses sedang berjalan untuk memimpin lembaga yang terkormati. Tunggu semua sedang berproses sehingga semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Pemerusahaan ini kan PDIP ada sinyal-sinyal akan bergabung di pemerintahan. Kalau sekarang ada sedikit kekhawatiran nantinya MPR akan bergabung dengan keburu-buru. Bapaknya gimana? Bicara MPR dulu. Begitu ya. Nanti setelah jabat ujian saya bergabung. Kalau sejauh ini harus dilatihkan dengan partai politik, juga baik untuk dilupakan jenis MPR, bagi mana? Hubungan saya dengan teman-teman partai politik di Sinayan berusaha. Gak ada hambatan, gak ada masalah. Masuk dengan teman-teman kelompok DPD, hubungan kami berjalan baik, lancar. Dan teman-teman partai politik dan teman-teman DPD adalah sahabat kami, sahabat saya. Baik secara personal, tetap mengkawal kewadaan. Sudah lama kami mengenal, sehingga saya tidak mengalami persoalan untuk perkawan dan persahabat dengan mereka untuk membicarakan banyak. Bang Akhir, saya siapkan sebagai Ketua EPR kalau dipertilih. Nunggu nanti saya baru dengar-dengar berita. Nunggu nanti, kita akan nunggu siapa saja yang diusulkan oleh Ketua EPR. Ada hubungannya sama ini ya Pak? Saya tidak tahu, saya masih mandi. Oke ya, gitu ya. Sampai jumpa. Teman-teman kelompok DPD masih harus menunggu karena kawan-kawan masih berproses. Kemudian jam 2 nanti akan ada rapat untuk konsultasi. Sehingga tunggu rapat konsultasi dan dari rapat konsultasi itu nanti malam akan dilakukan rapat paripurna. Tunggulah nanti rapat paripurna itu, rapat konsultasi siapa namanya yang akan muncul. Saya tidak mau nge-ge-mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi pimpinan termasuk Ketua EPR. Tunggu karena semua proses sedang berjalan untuk memimpin lembaga yang terhormat. Tapi siapa ya kalau nanti akan menjadi Ketua EPR. Tunggu semua sedang berproses sehingga semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Pemerusahaan ini kan PDIP ada sinyal-sinyal akan bergabung di pemerintahan. Kalau sekarang ada sedikit kekhawatiran nantinya DPR akan bergabung. Bapak gimana? Bicara yang perlu. Gitu ya. Nanti setelah jam 2 saya bergabung. Kalau sejauh ini lebih-lebih dengan partai politik kesenayan, bagaimana? Hubungan saya dengan teman-teman partai politik kesenayan bagus sekarang. Gak ada hambatan, gak ada masalah. Masuk dengan teman-teman kelompok DPD, hubungan kami berjalan baik, lancar. Dan teman-teman partai politik dan teman-teman DPD adalah sahabat kami, sahabat saya. Baik secara personal atau kawan-kawan, sudah lama kami mengenal. Sehingga saya tidak mengalami persoalan untuk perkawan dan bersahabat dengan mereka untuk membicarakan banyak. Saya siapkan sebagai Ketua EPR kalau dipertilih. Nunggu nanti. Saya baru dengar-dengar berita. Nunggu nanti. Kita akan nunggu siapa saja yang diusulkan oleh teman-teman. Ada hubungannya sama ini ya Pak? Saya tidak tahu. Saya masih masih. Oke ya, gitu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.